Ini teman SD saya, namanya Kamso, ini satu SD, satu kelas, pernah satu bangku gitu, tapi dia yang paling baik hati dulu, dan ini adalah teman-teman saya semuanya, satu SD dulu, dan tentu yang penting silaturahmi, yang penting tetap bersaudara, yang penting tetap akrab ya, karena tidak ada bekas teman, sahabat-sahabat. Waktu mencari, ada pekerjaan tangan, bikin pakarnya itu ya, pakai selempung, terus main coreng-corengan, main corot-corotan, saling dicoreng. Kalau nyutek nggak, saya nggak, cuma dikasih cara-caranya, langsung nyutek nggak boleh. Biasanya ketemu teman-teman SD itu mandi dikali, dikali keledung gitu, namanya keledung ya, dikali keledung itu, mandi dikali, kadang-kadang sampai sore pulang dimarahi orang tua gitu ya, jadi sesuatu yang pasti sangat menyenangkan sekali, karena tahu kamu dulu sangat dingin sekali. Jangan dicari, mak bosan ya, minta berjalan bagianجarnya. Tidak ditingg wantan dan calong ke adanya, dan pemerintah adanya. Waktu saya mengajar Pak Ganjar atau Mas Ganjar, itu kurang lebih tahun 1976 dan 1977, waktu itu duduk di kelas 2 dan kelas 3. Saya mengajar Pak Ganjar itu 2 tahun masih, 2 tahun yaitu kelas 2 dan kelas 3. Kebetulan Pak Ganjar itu masih saya ingat, anaknya rajin, tertep, sopan santun, dan punya tata krama yang bagus. Akhirnya mendapat ranking 1, saya tahu persis. Karena Pak Mas, saya jadi walinya, wali kan mengurusi anak-anak satu kelas, dari sekian banyak anak itu, pertama, belajarnya itu rajin. Maksudnya, setiap ada PR akan dikerjakan, jadi saya sudah menilai, wah anak itu rajin. Nah, kadang-kadang itu Mas Ganjar itu kan waktu di kelas 3, masuk siang itu kan hujan, Mas. Itu saya mengatakan apa adanya saja. Waktu hujan itu pakai sepatu itu kan dilepas dari Mas Sakaran, setelah jalan. Pak Ganjar itu ekonominya hanya pas-pasan, Pak. Saya tahu bahwa Pak Ganjar itu saudara Nyanam padahal, Bapak seorang itu, angkatan kepolisian, namanya Brumok di Tawangmangu, kan hasilnya ya waktu itu terbatas terang. Nah ini, nah jadi terus terang, saya mengakui Pak Ganjar itu tidak terlalu mampu, tapi hanya pas-pasan, betul. Maka itu kemasa kalahnya bagus, bagusnya di mana, itu pendidikan Pural Pancasila itu mencapai sembilan waktu itu. Kalau rapatnya masih, pasti ada. Terus, yang lain lagi yang menonjol itu IPS, Adal Mugumi, Sejarah Bagus itu. Saya merasa bangga, anak saya yang berhasil masih ingat kepada burunya. Karena Pak Ganjar itu terus terang, saya tahu persis, anaknya rajin, tertip, pandai, dan sopan. Terus terang, anak yang seperti Mas Ganjar kan seribu satu, saya katakan seperti ini karena ini nyata, Mas. Apalagi mau datang ke sini, kan saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Musik Wak Gyo ini adalah guru saya, waktu SD, ada ibu. Ini itu pejuang yang luar biasa, karena menjadi guru sejak masih muda, 67. Dan hari ini saya, Alhamdulillah, bisa bersilaturahmi, guru masih sehat. Dan tentu saja, ini momentum untuk mengenang jasa dari mereka yang pernah berkontribusi. Setidaknya pada diri saya. Jadi, saya menyampaikan terima kasih, Pak Wajah, Gyo. Sudah memberikan sesuatu, dan tahun lalu, waktu saya open house, beliau datang sendiri. Bahkan saya dibuatkan tembang waktu itu. Masih saya simpan. Dan hari ini, saya bisa bertemu dengan beliau, beserta kewarganya. Musik Yang utama adalah silaturahmi. Jateng gayen itu, suasana gayen itu, suasana yang seneng, yang bahagia, yang semuanya bisa ngobrol asik. Nah, keasikan-keasikan ini jangan dicemari dengan hoax, jangan dicemari dengan fitnah, jangan dicemari dengan ujaran-ujaran kebencian. Karena ternyata itu membuat friksi yang luar biasa. Kadang-kadang gesekannya tidak hanya di hati dan pikiran, mulai dari kata-kata dan jari itu, tapi juga gesekannya bisa sampai fisik. Nah, yang seperti ini kita titip pada seluruh masyarakat Jawa Tengah. Ayo kita jaga buyuk rukun masyarakat Jawa Tengah ini, agar suasana yang kondusif ini nantinya bisa membuat hubungan antar sesama. Nah, itu bagus, enak, semuanya seneng, bahagia itu penting. Dan hari ini saya di Tawang Mamu, merasakan benar suasana kehangatan itu. Di Kudwarjo kemarin juga saya merasakan hal yang sama. Di Purwalingga mereka juga bahagia. Di Purwokerto bahkan saya menemukan situasi yang menarik karena kami sholat itu dijaga oleh mereka yang agamanya Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, Komiju. Mereka menjaga, setelah itu mereka buyuk bareng-bareng, lapangan yang kotor dibersihkan oleh mereka semuanya. Suasana itu suasana yang sangat Indonesia banget. Di Nika Tunggalika banget, Pancasilais, Pol. Ini yang kita inginkan untuk kita rawat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!